Buset, ini adddropnya sebanyak 20 juta token piksel lho. Dan kerennya lagi, ini dikasih secara dadakan. Kalau kamu kebetulan ikut mempraktekan videoku soal staking ronin waktu itu, dan masih melakukan staking tersebut sampai dengan tanggal 8 Februari kemarin, selamat, kamu berhak mendapatkan adddrop token piksel sesuai dengan jumlah token yang kamu stakingkan. Jadi ada 4 tier di sini. Yang pertama, 1 round bakal dapat 183 piksel, 55 round dapat 675 piksel, 684 round dapatnya 2315 piksel, dan 8317 round bakal dapat 3955 piksel. Kalau kamu kebetulan sudah main piksel dan staking di wallet tersebut, nanti bakal langsung masuk ke mail in game-nya. Kalaupun kamu belum main piksel, kamu tinggal bikin akun menggunakan wallet yang digunakan untuk staking ronin tadi. Nah, di awal tinggal daftar, terus jalanin tutorial awalnya, nanti bakal sama persis. Kayak yang tadi, tokennya bakal masuk ke dalam in-game mail juga. Jadi kamu nggak perlu yang namanya sign-sign atau nge-claim di satu website. Soalnya itu bakal masuk ke dalam in-game, bukan ke wallet kamu. Kalau dilihat dari tier distribusinya, satu round aja ini udah bisa dapet airdrop. Nah, tim piksel ini memang menargetkan ke para playernya. Bahkan yang tier atas, meskipun 8000 round minimal, dapetnya nggak terlalu beda dengan tier yang dibawahnya, yang 600-an tadi. Jadi memang menghargai para playernya, kalau menurutku. Harga pikselnya berapa? Nggak tahu, tapi losspad di Binance ini gila-gilaan. Nge-hide banget. Dan hari ini, di tanggal 19 Februari 2024, bakal rilis di Binance. Nah, ini adalah airdrop token pertama yang terjadi di Ronin Network. Dan ada kemungkinan bakal ada airdrop serupa atau yang sejenis kayak gini. Karena judul-judul game yang ada di Ronin Network saat ini, masih banyak sekali yang belum mengeluarkan tokennya. Tapi nggak ada official statement dari game manapun yang bilang bakal ada airdrop yang serupa atau yang staking Ronin seperti ini. Jadi pernyataan di video ini murni spekulasi dan sama sekali bukan saran financial. Jadi seperti biasa, tetap yor ya. Nah, ini beberapa game yang dalam waktu dekat ini bakal rilis token. Atau minimal mereka bilang kita bakal under tokennya nih. Yang pertama ini ada Aperon. Lalu ada Wild Forest. Sama Zuit Wild. Sama Zuit Wild. Dan game-game yang bakal handi-shironin lainnya yang belum tingkat oven, ada kemungkinan juga bakal melakukan hal yang sama dengan pixel ini. Jadi, kamu udah staking Ronin belum? Caranya gampang soalnya. Kamu tinggal ke app.roninchain.com. Slash staking. Nanti kamu tinggal konekin wallet kamu dengan mencet icon dompet di pojok kanan atas. Lalu cek di menu All Validator. Kamu bebas milih tuh validator yang manapun. Preferensi masing-masing lah ya ini. Mungkin kamu support orang atau komunitas yang jadi validator itu. Atau ada strategi-strategi lainnya yang kamu sendiri yang udah tukar. Tapi paling gampangnya sih, ini tinggal atur APR-nya ini. Kamu tinggal klik APR-nya cari yang paling gede. Ini bisa disorter gitu modelnya. Nah, kalau udah kesemu yang paling gede dan kamu oke dengan validator tersebut. Kamu tinggal klik delegate yang ada di kanan. Setelah itu, masukin berapa Ron yang ingin kamu delegasikan. Tinggal klik delegate. Lalu ada confirmasi di wallet. Selesai. Simple dan? Nah, dalam kasus pixel sih, ini satu Ron aja udah bisa dapetin airdrop. Tapi yang pasti, kenjutan airdrop kedepannya. Macem-macem ini syaratnya kalau menurutku. Gak bakal sama kalau Ronin. Kalian dapet reward striking, kamu juga punya potensi dapet airdrop lainnya. Jadi, ya kenapa enggak? Tapi sekali lagi, ini bukan saran finansial. Tetap New Yorkscore terbiasa. Nah, kalau menurut kamu, bakal ada airdrop serupakah di game-game Ronin lainnya?